Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, selamat datang di channel saya Hari ini kita akan praktek perbanyakan tanaman cincang hijau dengan baik Saksikan video ini sampai selesai sobat Selamat menyaksikan Let's go! Seperti ini sobat, tampilan cabang cincang hijau setelah dipotong Yang akan diperbanyak secara step Setelah itu, potong batang cincang hijau menjadi pendek Potong batang cincang hijau dengan meninggalkan 3 daun saja atau 3 mata tunas saja Seperti ini tampilannya Selanjutnya, siapkan polybag kecil yang diisi campuran tanah hitam, sekam padi bakar dan pupuk kompos Kita mulai prakteknya ya sobat Ambil 1 batang cincang hijau Jangan lupa buang 1 daun cincang di pangkal batang Lalu masukkan batang cincang ke media tanam Kemudian, siram cincang hijau secukupnya saja Lakukan hal yang sama untuk batang cincang lainnya Seperti ini tampilan batang cincang hijau setelah distek Letak di tempat teduh sampai tanaman mulai tumbuh Lakukan penyiraman saat media mulai kering dan secukupnya saja Ada pun tampilan cincang hijau yang sudah mulai tumbuh dan bertuna seperti ini sobat Alhamdulillah, umur tanaman ini setelah distek lebih kurang 2 minggu Selesai Semoga video ini memberikan informasi dan pengetahuan bagi sobat semua Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sobat Karena tanpa adanya dukungan dari sobat semua, channel ini tidak akan berkembang Dengan adanya dukungan dari sobat semua, saya jadi semakin semangat dan rajin untuk mengupload video Sekali lagi terima kasih ya sobat Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!